Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rejal Jibran disini kembali memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah tahun 2022 Video kali ini akan menjelaskan tentang lampiran pertama Permendikut nomor 2 tahun 2022 yang membahas tentang bantuan operasional sekolah BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang rincian komponen penggunaan dana bantuan operasional sekolah Untuk dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendikut nomor 2 tahun 2022 Yang pertama disini adalah yang dibahas tentang komponen penggunaan dana BOP PAUD Namun saya tidak akan menjelaskannya lebih detail pada video kali ini Kemudian di poin B-nya ini ada rincian komponen penggunaan dana BOP Bapak dan Ibu para pengelola BOP di setiap satuan pendidikan Lampiran pertama dari Permendikut nomor 2 tahun 2022 ini merupakan bagian tidak terpisahkan Yang telah diterbitkan oleh kementerian pada 15 Januari 2022 kemarin Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang rincian komponen penggunaan dana BOP untuk tahun 2022 Apakah kurikulum prototipe kemudian asesmen nasional itu dibiayai dari dana BOP atau tidak Mari kita bahas bersama pada video kali ini Seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa komponen penggunaan dana BOP yang telah diterbitkan Ini terdapat 12 komponen namun ada beberapa perubahan di dalamnya yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semua Yang pertama komponen yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru Ini sama seperti biasa di dalamnya penggandaan formulir kemudian juga biaya kegiatan MPLS Kemudian penentuan peminatan pendataan ulang bagi peserta didik lama Atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan BPDB Nah di poin 5 ini ada kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang relevan Misalkan Bapak dan Ibu itu mengadakan rapat dengan komite kemudian juga dengan orang tua siswa Ataupun juga dengan stakeholder lain yang bisa ataupun juga yang relevan dengan BPDB Maka ini bisa didanai dari komponen yang terakhir Kemudian yang kedua pengembangan perpustakaan digunakan Meliputi yang pertama adalah penyediaan buku teks utama Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian Jadi tidak sembarangan membeli buku gitu ya Kemudian memenuhi rasio satu buku untuk satu peserta pada setiap tema atau mata pelajaran Jadi kalau memang bukunya masih kurang di satuan pendidikan Rasionya satu siswa adalah satu buku satu tema Kemudian memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan Jadi buku siswanya ada kemudian juga buku burunya juga harus ada Buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah Katatannya adalah buku yang dibeli itu harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah Kemudian penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian Sekarang kan musimnya musim digital begitu ya Ada buku-buku yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersifat digital Dan itu memerlukan komponen lain yang harus disiapkan oleh satuan Misalkan kalau kemarin ada Chromebook begitu ya Kementerian mengeluarkan Chromebook dan sebagainya Penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital ini dimasukkan Kemudian penyediaan buku non-teks termasuk buku digital dengan persyaratan sekolah dapat membeli atau menyediakan Diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah Kemudian buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar Misalkan penyediaan perangkat atau modul seri AKM yang kemarin kita beli begitu ya Kemudian juga modul-modul lain yang sesuai dengan perangkat ajar Yaitu diperbolehkan Atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan atau pustakaan Misalkan kita butuh alat-alat untuk pembelajaran misalkan ya Media pembelajaran mulai dari kebutuhan-kebutuhan bahan ajar Ada global, ada torso, dan kemudian juga media lain itu diperbolehkan Asal sesuai dengan pengembangan perpustakaan Komponen yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurituler Kegiatan pembelajaran ini meliputi penyediaan alat untuk mendukung pembelajaran Kemudian pembelajaran remedial, pengayaan, dan persiapan ujian Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran Pengembangan kegiatan literasi Kemudian pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti Termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Terima kasih terjadi beberapa kasus Beberapa kasus intoleransi dan juga kekerasan berhadap serta didik Tidak, ini dimasukkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti Selanjutnya adalah pengembangan pembelajaran berbasis proyek Nah ini yang saya bahas tadi Apakah kurikulum prototip ini didanai dari dana bos atau tidak Di sini terdapat, yaitu pengembangan pembelajaran berbasis proyek Selanjutnya kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam menunjang proses pembelajaran Ini sudah ada Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal mengolah dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran Kemudian untuk kegiatan ekstra kurikulernya yang sesuai dengan kebutuhan sekolah termasuk Pembiayaan lomba di sekolah Kemudian pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri Dan pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstra kurikul Selanjutnya pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran Yang pertama adalah penyelenggaraan ulangan harian, UTS, dan juga UAS Ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer Termasuk penyediaan laporan hasil ulangan, ujian asesmen, dan atau pembiayaan lain yang relevan Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah Yang pertama adalah pengelolaan dan operasional rutin sekolah Baik dalam rangka pembelajaran tetap muka atau pembelajaran jarak jauh Ya kan Bapak dan Ibu masih menggunakan pembelajaran jarak jauh Tentu itu ada anggarannya, itu juga ada biayanya yang harus dikeluarkan Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan Pembas mikuman, pembas mikuman, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lain Ini masih ada karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 Selanjutnya pembiayaan lain yang sesuai dan juga yang relevan Di komponen berikutnya pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Yang pertama ini adalah pengembangan atau peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Selanjutnya pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran Dan pembiayaan lain yang relevan Sekarang kan musimnya berikulum prototipe Bapak dan Ibu misalkan ada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Kemudian juga ada inovasi terkait konten pembelajaran dan itu memerlukan biaya Maka bisa didanai dari dana bus Di poin berikutnya adalah pembiayaan langganan daya dan jasa Ini hampir sama seperti tahun 2021 Yaitu menyewa atau membeli jenset termasuk peralatan pendukung sesuai dengan kebuduhan Pembiayaan langganan daya dan jasa Dan juga bisa dibalikan perusahaan paket data dan atau pendidikan daring berbayar Kemudian pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan jasa yang mendukung operasional Misalkan kita memasang token listrik yang baru Kemudian juga penambahan kapasitas pembayaran langganan rukin Listrik air, telepon, internet dan sebagainya Pemeliharaan sarana dan prasarana yang bisa didanai dari dana bus adalah tingkat kerusakan ringan Jadi kalau sedang dan berat itu nanti akan ada dana lain ataupun juga ada kos lain bisa didanai dari dakisik biasanya Nah untuk dana bus itu hanya sebatas kerusakan ringan Misalkan disini ada penutup atap, kelapon, kelistrikan, pengecatan, lantai dan sebagainya Kemudian perbaikan mebel air, toilet sekolah Kemudian penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan sebagainya Pemeliharaan komputer, printer, laptop, proyektor, AC Ini masih bisa didanai dari dana bus Penyediaan alat multimedia pembelajaran Ini penyediaan komputer, printer, laptop, kemudian juga LCD proyektor dan alat multimedia lain yang relevan Kemudian di poin selanjutnya ini penyelenggaran kegiatan peningkatan kepotensi keahlian Ini khusus untuk tingkat SMK Dan penyelenggaran kegiatan dalam mendukung penerapan lulusan SMK Komponen ini saya rasa tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen di 2021 kemarin Hanya saja kurikulum prototipu sekarang yang sedang digembur-gemburkan oleh pemerintah Bisa didanai dari dana bus Apa saja yang bisa didanai dari dana bus Mengenai kurikulum prototipu disini Bapak dan Ibu juga bisa melihat dari berbagai komponennya Misalkan kalau pengembangan profesinya Bapak dan Ibu bisa melihat Bisa ada pengembangan profesi Kemudian juga sarana dan prasarananya misalkan untuk pengembangan kurikulum prototipu Bapak dan Ibu nanti membutuhkan top misalkan bisa didanai Kemudian juga dalam proses kegiatan pembelajarannya Bapak dan Ibu membutuhkan biaya dari dana bus untuk mendukung kurikulum prototipu Misalkan Bapak dan Ibu nanti bisa didanai juga dari dana bus Saya rasa tidak begitu jauh berbeda dengan periode sebelumnya Di Permendikut nomor 2 tahun 2022 ini Syarat penerima sekolah yang 60 peserta didik itu tidak dibahas Kemudian penyalurannya juga tidak dibahas Penyalurannya apakah per tahap ataupun juga per triulan Dan juga presentase penyalurannya juga tidak dibahas Artinya ini masih sama seperti tahun sebelumnya Rupanya demikian Bapak dan Ibu informasi mengenai komponen dana bus untuk tahun 2022 Semoga informasi ini bermanfaat Saya R. Jal Jibran pamit Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa